Halo guys, welcome back to my video Jadi di video aku hari ini Aku mau buat video Gerotopia Dan di video kali ini Aku mau Spill profitan tentang mancing Tapi ini aku bakal ajarin yang Dasar-dasar doang ya Jadi buat kalian yang sekiranya kayak Pengen tau info-info mancing Profitan fishing gitu gimana Nah disini aku bakal spill beberapa Dasar Yang dasar dan simple ya Jadi kita sama-sama belajar lah ya Oke semoga kalian ngerti Dengan penjelasanku sebelum video mulai Jangan lupa klik subscribe, komen, like, and share Let's go! Oke jadi aku udah di salah satu world mancing Di GT namanya itu Umpan Jadi disini tuh aku bakal jelasin satu persatu ya Mulai dari roll Terus ntar aku bakal jelasin tentang pancingannya Dan lain-lain Karena ownernya tuh udah tulisin ya Disini secara lengkap ya Ini juga ada harga-harganya Terus disini ada tempat mancingnya Ada tempat uranium Ada tempat es Ada tempat mancing biasa Ada VIP juga Dan disini juga ada event Nah eventnya itu apa? Eventnya tuh kayak gini Jadi selain kalian bisa mancing Kaliannya tuh juga bakal dapet bonus Jadi kayak word social pada umumnya lah ya Jadi kayak kalian hidupin startnya Terus kalian mancing kayak biasa Kalau misalkan udah satu jam Kalian tinggal kontak admin Gue dapetin hadiah Jadi kayak gitu Kalian bisa baca lengkapnya disini ya Kalian langsung code Umpan aja ya Jadi enak kan? Jadi kayak sekalian mancing gitu Bisa dapet hadiah Nah oke Jadi disini aku bakal jelasin dari Roll dulu ya Roll quest Jadi buat kalian yang baru pertama kali main GT Di GT itu ada yang namanya roll quest Nih ada farmer, ada builder, ada search Ada fishing, chef, sama star captain Disini aku bakal jelasin yang fishing ya Karena kan kita bakal bikin video tentang mancing Nah levelnya itu dari 1 sampai 10 Kita mulai dari yang level 1 Level 1 nya itu bakal dapet sepatu Fishing water birds Nah untuk yang level kedua itu Bakal kasih 0,5% increase Buat gedein size ikan yang kalian pancing Sama cepetin ikan yang kalian training Terus untuk yang level 3 Ini biasanya buat orang yang suka profitan mancing ya Nah di level 3 ini kalau misalkan kalian mancing Kalian itu bakal dapet chance Buat dapetin aqua marine stone Tapi kalian itu harus mancing menggunakan shiny Terus untuk yang di level 4 nya itu Kalian bakal dapet primordial oz Ini juga didapetin dari mancing ya Dan bakal gedein increase yang tadi Satu persen Nah untuk mancing oz ini Dia tuh bisa pake semua bed ya Tapi kalian itu harus mancingnya di uranium Dan mancing di uranium itu butuh deto Nih uranium ini nih Jadi deto itu kan buat meledakin gitu kan Terus yaudah kalian mancing kayak biasa Tapi kalau misalkan uraniumnya udah balik jadi blok lagi Kalian harus percayain lagi pake deto Deto itu apa? Deto itu kayak bom gitu loh Jadi disini tuh udah lengkap ya Jadi kalau kalian butuh apa Atau kalian butuh info apa udah ada disini Nih deto nih Yang merah Disini juga udah ditulisin sama ownernya ya Untuk infonya klik deto ke area uranium blok Itu akan menjadi uranium water Oke kita lanjut pembahasan roll Untuk yang level 5 itu bakal ada chance Buat dapetin sea spawns dari kalian mancing Nah sea spawns ini bisa didapetin Kalau misalkan kalian mancingnya pake salmon egg ya Jadi kan baitnya itu kan ada tujuh kan Ada cacing, ada shiny, ada salmon egg, ada fishing clay, ada udang, ada uranium, sama ada mega pellets Jadi ini ada yang bisa dapetin pake small bait, ada yang cuman bait tertentu doang Nah kalo si spawn sendiri dia dapetnya pake salmon egg ya Untuk yang level ke 6 dia tuh bisa dapetin oil slick kalo misalkan kalian mancingnya pake fishing clay Terus increase jadi 1,5% Untuk yang level 7 sendiri dia tuh bisa dapetin naval mine Kalo misalkan kalian mancing juga pake fishing clay Untuk yang level 8 kalian itu bakal dapet fishing dinggi 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 ya itu lah kok ya Terus increase jadi 2% Untuk yang level 9 kalian bisa dapetin min Mancingnya pake udang ya Stream floor Nah untuk level terakhir level 10 kalian itu bisa dapetin quantum starfish menggunakan semua bait Tapi harus mancingnya itu di ice block Nih ice block nih Nah untuk pecah ice block yaitu butuh hand grill Untuk infonya sendiri tuh ini Klik hand grill ke area ice block Itu akan menjadi ice water Nah lanjut disini aku bakal bahas tentang bait ya Kalo misalkan 7 bait ini kan kalian bisa dapetin dari tackle ya Nah untuk info lebih lanjut Kalian bisa cek masing-masing dari board ini ya Karena udah ditulisin sama owner semua Nah kalo misalkan mancing pake mega pellet ini di ice water Sedangkan mancing pake uranium ini di uranium water Nah terus disini ada wismo gismo Didapatkan dari saat memancing menggunakan unpan Stream floor uranium sama mega pellet Jadi gak ada chance buat dapetin wismo gismo ini Nah ini tuh harganya sekitaran segini lah ya Terus disini ada COTD bait COTD bait ini didapetin dari Ngejahit, purple bolt, yellow bolt, sama green bolt Terus disini ada candy can bait Ini tuh didapetin dari ngedeko giving tree ya Dalam persennya 20-24 sama 60-69 Selama event winter pass only Ini tuh biasanya bisa dijadiin profitan lah Jadi kayak ngedeko pohon Terus disini tuh ada pancingan otherworldly bait Ini tuh didapetin dari ngedrop umpan wismo gismo Kalo enggak candy can bait Di word groganoth ya Jadi cuma pas Oktober doang misalnya Terus disini ada bait lesser otherworldly bait Ini tuh didapetin dari ngedrop fishing fly sama stream lure Di groganoth juga Terus disini ada minor Minor otherworldly Ini tuh didapetin dari ngedrop cacing, shiny, sama salmon egg Pas groganoth Jadi tiga ini Didapetin pas groganoth doang ya Terus disini ada item consume buat mancing Nah ini tuh trawler man Friends Ini tuh efeknya tuh bakal bikin kalian mancing jadi lebih cepet Jadi lebih cepet dapet ikan atau dapet sampah gitu ya Selama 30 menit doang Terus disini ada game on it Ini tuh bakal kasih gems buat kalian Pas kalian mancing Jadi kalo misalkan kalian dapet ikan Kalian bakal dapet 125 gems Lumayan kan dapet ikan Dapet profitan Dapet gems juga Terus disini ada beer better fish and chips Ini tuh efeknya menangkap ikan 5% lebih besar selama 30 menit Terus disini ada homemade fish taco Special efeknya tuh mendapatkan 1 gems untuk setiap 5 LB ikan yang ditangkep Jadi ini 4 item consume buat mancing ya Terus kita lanjut ke pembahasan liko Liko kan ada berbagai macam ya Liko yang paling simple itu yang ini Ini tuh fishing rod Jadi dia tuh gak ada efek apa-apa ya Dan kalian bisa dapetin dari nge-splice adventure item rope Dan sekoia Jadi ini ibarat pancingan yang paling murah lah ya Terus ini pancingan basic easy rod Efek spesialnya tuh menjaga ikan di pancingan 2 kali lebih lama Jadi kek Ya kalian kan mancing kan ikannya bakal keluar gitu kan Tapi kek Kalo misalkan kalian gak langsung nge-punch Dia tuh bakal lebih aman lah ibarnya Ngerti gak? Emotional damage Ya ini bisa didapetin kalo misalkan kalian macinya pake udang ya Jadi dia bisa dapet Terus disini ada liko rod Liko rod ini aku pake ini warna merah Nah efek spesialnya tuh menangkap ikan 2 kali lebih cepat Dan diperoleh dari menang bermain game carnival Jadi kalo misalkan kalian mau dapetin Kalian main game carnival Terus kalian menang kalian bisa dapet itu Chance ya bukan selalu dapet Terus disini ada magical rainbow fishing rod Spesial efek itu memperoleh double barang Diperoleh dari menyelesaikan semua blarney parkour world Berarti cuman pas blarney doang Terus disini ada cursor fishing rod Ini tuh bisa dapetin double fish Dan bisa didapetin dari drop golden rod Pas di groganot Terus disini ada item fest Mega hockey fest Ini tuh efek spesialnya tuh Kesempatan menangkapkan ukuran ikan yang lebih gede Nah jadi kayak dapet ikan lebih gede Terus disini ada thanksgiving dinner fishing rod Spesial efek itu 100% pasti dapet ikan Jadi kayak kalo mancing biasa kan bisa dapet sampah-sampah gitu kan Kalo misalkan kalian mancing pake ini Kaliannya tuh bakal dapet ikan 100% Diperolehnya tuh bisa dari combine item ya Combine 50 bulu turki 5 yang organik sama golden rod Nah untuk yang ini Ini buat class ya Ini reliable Kalo misalkan kalian sekali mancing Dapet ikan itu nambah 3400 point Di event class Kalo misalkan ini 15700 point Kalo misalkan yang ini 42800 point Nah terus disini ada exquisite Exquisite Anomaret Menambah 10% memperoleh ukuran ikan lebih besar Jadi ini untuk pancingan-pancingan ya Terus disini buat kalian yang mau belajar cara mancing Kayak kalian kan pemula kan Gak pernah mancing Kalian bisa baca yang ini ya Terus ini cara menggunakan cutting board Cutting board itu kayak ini nih Meja buat potong ikan Nah jadi langsung aja disini aku mau mancing ya Disini aku bakal start dulu Jadi disini aku udah ada timer Jadi aku bakal mancing seperti biasa Dan sampe 1 jam aku bakal kontak ke adminnya Nah disini aku mau pake bait fishing fly Oke mari kita mancing Biar video yang gak lama aku bakal speed up aja Sampai jumpa 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 Sampai jumpa